Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dr. Abdul Jamil SHMH. Pada hadirin yang kami hormati, memasuki acara utama yakni kuliah umum Prof. Dr. Jimli Asidiki SHMH dengan tema Hukum Tata Negara di Kisah Reformasi yang akan dibantu oleh moderator Bapak Jamil Jamil Lakur SHMH. Sebelumnya, mohon menjadi perhatian kata tertib kuliah umum pada pagi hari ini. Kuliah umum pada pagi hari ini bersifat terbatas. Mohon kepada para peserta untuk mengganti akun Zoom-nya dengan format kode acara underscore nama. Dan selama berjalannya kuliah umum ini, mohon mikrofon agar di-mute untuk kondisivitas acara. Apabila Zoom meeting sudah di-lock, para peserta juga masih bisa berpartisipasi melalui akun YouTube kami di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Untuk selanjutnya, kepada Bapak Moderator Bapak Jamil Lakur SHMH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dr. Sri Hastuti Puspita Sari, segenap dosen Fakultas Hukum, khususnya dosen Hukum Tata Negara. Dan yang mulia Prof. Dr. Jim Riasidiki, terima kasih Prof. hari ini sudah berkenan untuk menuangkan waktu menyampaikan materi yang sangat luar biasa tentang perkembangan hukum tata negara di era reformasi. Dan juga tidak lupa kami menyampaikan selamat datang kepada seluruh peserta seminar atau webinar kuliah umum hukum tata negara pada pagi hari ini. Seperti yang disampaikan oleh Pak Dekan di dalam sambutan beliau tadi, bahwa hukum tata negara ini merupakan salah satu cabang ilmu hukum yang berkembang sangat luar biasa sekali, terutama di era reformasi dan ditambah dengan keberadaan Mahkamah Konstitusi, sehingga banyak sekali perubahan-perubahan yang sangat cepat terjadi dalam bidang kata negara kita. Oleh karena itu, saya tidak akan memperbanyak pengantar karena biar memberikan banyak waktu, kelulusan waktu kepada pembicara utama kita pada pagi hari ini. Tentu kita semua sudah mengenal beliau. Kalau saya bacakan CV-nya mungkin satu hari tidak akan selesai, tapi saya hanya menyampaikan garis besarnya dari profil beliau. Yang pertama, Profesor Jimda Siddiq ini merupakan guru besar di Fakultas Hukum di Jakarta. Beliau pernah menduduki beberapa jabatan-jabatan penting dalam ketatanegaraan kita. Yang pertama adalah beliau sebagai pendiri dan ketua Mahkamah Konstitusi pertama di Republik Indonesia. Pernah juga beliau menjabat sebagai ketua DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Lalu kemudian sebagai ketua ISMI dan sekarang beliau aktif sebagai anggota DPD RI. Mungkin itu sekilas dari beberapa pengalaman-pengalaman beliau di pemerintahan. Dan untuk lebih detailnya mungkin teman-teman sudah tahu semua karena buku-buku beliau tahu saya hampir semuanya itu bestseller menjadi rujukan wajib di dalam mempelajari hukum tata negara dan konstitusi pada khususnya. Oleh karena itu, untuk efisiensi waktu, sepenuhnya waktu dan tempat kami persilahkan kepada Prof. Jimdi untuk memberikan kuliah umum pada kesempatan kali ini. Saya persilahkan Prof. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, terutama Pak Dekan, Ketua Bidang ADN, para guru besar, para dosen semuanya, dan semua mahasiswa. Alhamdulillah kita dapat bersilaturahim pemikiran pada hari ini. Saya sudah lama sekali tidak berkunjung ke UII. Saya paling sering tahun 80-an, tahun 90-an dulu ke UII. Jadi saya waktu rektornya Pak Aceh. Nah itu saya sering sekali itu. Pak Adalan jadi, apa ya, Dekan apa, Purek. Pak Mahaput Pudek. Warag 3, Warag 3. Pandalan Warag 3, Prof. Tiga, nah saya sebagai sekjen BKSPJIS. Sekaligus Purek 3 di Asyapiyah. Karena sebagai sekjen perguruan tinggi Islam, dengan Pak Aceh, satu ketua. Saya bulat balik harus di Jogja, ke Malik Pajar, di Malang, Pak Tolhah, di Malang juga. Jadi saya sering sekali ke UII ini. Nah, karena itu merasa bahwa UII ini UII juga, cuman bagian I, gitulah kira-kira. Apalagi banyak dosen ya, yang ikut kuliah di UII juga. UII satu, Prof. UII satu, Prof. UII satu. UII satu. Bukan UII bagian I, tapi UII bagian I. UII satu. Ya, Pak Jamil, Pak Dekan, terima kasih diingatkan. UII bagian I. Nah, jadi selalu saya gambarkan tentang UII itu, mendahului Gajah Mada. Bagaimana swasta mendahului negeri, setelah Indonesia merdeka, kekuatan civil society sebagian dikooptasi oleh negara. Contohnya itu adalah beberapa fakultas Gajah Mada yang diambil dari UII. Nah, itu salah satu yang sering saya kemukakan. Bagaimana perkembangan negara kita beda dengan negara Eropa. Civil society, organize civil society di Eropa datang dari perluasan fungsi negara. Bikin partai, lalu partai bikin LSM, kayak di Jerman. Maka semua LSM-LSM itu bagian dari perluasan struktur partai politik. Partai politik perluasan struktur negara. Jadi, kekuatan civil society di Eropa itu kayak begitu. Tapi di Indonesia beda. Civil society dulu bikin ormas dulu, baru bikin negara. Dan banyak sekali sampai sekarang ini kalau ada pemekaran daerah, pembeda baru, universitasnya dinegerikan dari swasta. Sekolah swasta dinegerikan. Sama polanya begitu. Karena itu, masyarakat madani-madani seperti dalam sejarah Islam. Nabi Muhammad bikin negara di Maninah sesudah membangun masyarakat. maka kekuatan civil society itu harus punya kepribadiannya sendiri. Jangan tak luk dikooptasi oleh negara. Negara itu ya uslu buljani biasa saja untuk perkembangan dakwah, untuk kemajuan suatu bangsa. Kita memerlukan organisasi negara di era modern sekarang. Tidak bisa. Tidak. Tapi kan negara kan cuma 5 juta orang yang ngurusnya. Sedangkan kita kan penduduknya 270 juta. Sedangkan yang mengurus negara itu PNS 4,2, pejabat-pejabat kayak saya ini, dihitung-hitung. Ya, dibulatkan lah 5 juta. Cuma 5 juta. Nah, jadi kalau negara bangkrut, kekuatan civil society, kekuatan dunia usaha, itu menentukan. Maka kita harus jaga, ya, saya namakan ini terias politika baru. Bahkan saya bikin teori kuadrupolitika pentahilik. Itu 5. Tapi ini 4. Kuadrupolitika makro dan kuadrupolitika mikro. Kalau yang mikro apa? Eksekutif, legislatif, indikatif, dan cabang campuran. Satu lagi yang makro. State, civil society, dunia usaha, dan media. Peran media sejak abad 20 disebut sebagai fourth estate of democracy. Sekarang tetap nomor 4, tapi dari state, civil society, market, and the media. Jadi ini makronya. Sekarang 4 cabang ini, makro-mikro ini, kita harus bangun sebagai teori baru. Melampaui jalan pikiran Montesquieu yang menulis 41 tahun sebelum 1789. Sebelum Repulusi Perancis. Itu udah ketinggalan. Nah, jadi praktek-praktek yang berkembang di dunia sekarang, termasuk juga di Indonesia. Harus kita rekonstruksi jadi teori-teori baru. Nah, itu kira-kira. Dan ini perkembangannya zaman sekarang ini. Ya Allah, banyak sekali. Maka kalau para ahli hukum tidak updated, tidak mikir, terus menaksirkan dinamika sunnahnya Allah dalam kehidupan, ya nggak berkembang. Teori-teori ilmiah, teori-teori hukum, teori hukum kita negara, nggak berkembang. Nah, jadi kita harus ikut dalam membaca perkembangan-perkembangan dinamika waktu dan tempat, termasuk di kita. Nah, tentu saudara-saudara hal-hal seperti ini membuat kita, orang perguruan tinggi itu dinamis dan dengan itu memberi bimbingan intelektual, memberi arahan ilmiah kepada perkembangan praktek. Begitu kira-kira maka dalam hukum tata negara kita jangan lupa hukum tata negara ini berisi ilmu pengetahuan, bukan hanya hukum dalam praktek. Maka kan kita sudah ajarkan sejak semester pertama hukum tata negara itu ada dua, hukum tata negara umum dan hukum tata negara positif. Hukum tata negara umum itu hukum tata negara sebagai ilmu, sedangkan hukum tata negara positif, nah itu hukum positif. Iyalah yang berlaku kini di sini sebagaimana teks undang-undang dasar. Nah, jadi kalau kita bicara dinamika hukum tata negara di Indonesia pasca reformasi harus dibedakan dua hal, hukum positif dan objek ilmiah, subjek kajian ilmiah ketata negaraan yang dinamis sekali. Jadi jangan tergantung kepada teks, tapi kita mendiskusikan ide-ide yang tumbuh berkembang cepat sekali. Jadi ini harus dibedakan, ini saya ulang-ulang terus untuk mengingatkan banyak sedana hukum tata negara terjumpa dalam positifisme. saking positifismenya yang dibahas selalu pasal-pasal undang-undang dasar, terus malah bukan hanya pasal, titik koma undang-undang dasar. Nah, itu kan kita punya MK, MK itu bukan mahkamah undang-undang dasar, mahkonstitusi. Jadi di dalamnya itu ada ide-ide di underlying ideas of the text. Maka para hakim, nanti banyak calon hakim di sini, jangan terpaku pemahamannya pada teks, tapi terpakulah kepada nilai dan ide-ide yang terkandung di dalam teks, pahami. Jadi Dworkin dalam salah satu bukunya dia menyebut pakai istilah moral reading of the constitution. Jadi membaca konstitusi itu dengan moral reading, ada moralitas nilai di dalam kandungan matiri pasal-pasal undang-undang. Jadi jangan hanya sekedar baca titik komanya, sering menipu titik koma itu. Jadi moral reading bahkan bisa dilanjutkan. Moral and philosophical reading, sosiological reading, economic reading, historical reading, bukan hanya textual reading, kira-kira grammatical reading, membaca secara grammatical. Jadi para mahasiswa saya harapkan menangkap betul ini hakikat perbedaan hukum tata negara umum dan hukum tata negara positif. Yang positif itu yang teks kata-kata, tapi yang jauh lebih kompleks yaitu hukum tata negara sebagai ilmu. Karena di dunia sekarang disrupsi teknologi menyebabkan disrupsi juga di semua bidang dan cabang ilmu pengetahuan. Maka semuanya harus berubah. Apalagi dengan pandemi mungkin kacau semua. Jadi hati-hati mewaris teori-teori lama itu belum tentu-betul mau diterapkan hari ini. Jadi di seluruh dunia lagi kacau sekarang. Jadi kekacauan yang membawa kepada peluang untuk kita berpartisipasi memikirkan hal-hal baru. Misalnya saja ada hal baru yang saya promosikan. Peradilan etika. Coba di cek di internet. Ada nggak peradilan etika di dunia? Nggak ada. Nggak ada. Tetapi penegakan kode etik di seluruh dunia ini gejala umum. Di mana-mana. Di Amerika pun sekarang semua lembaga negara punya kode etik. 50 negara bagian sudah punya kode etik. Bahkan 42 negara bagian sudah punya permanent etic commission. Kecuali delapan. Tinggal delapan yang ad hoc. Tapi sudah ada lembaga penegak kode etiknya. Tetapi semua persidangan kode etik itu tertutup dengan asumsi bahwa etika itu masalah privat tidak boleh dibawa keluar. Ini masalah tertutup. Tapi menurut saya ini keliru. apalagi jangan lihat etikanya. Lihat jabatan publiknya. Kalau etika berkaitan dengan jabatan publik atau pejabat publik publik ini jabatan milik orang banyak. Bukan milik si pemegangnya. Jadi Anda dan kita harus lihat jabatan publiknya itu. Maka jika ada orang pejabat dituduh melanggar kode etik lalu dimuat di Twitter bagaimana dia membela diri dalam sidang tertutup. Itu kan tidak bisa. Sedangkan semua orang sudah menuduh dia melalui Twitter jutaan penontonnya viewer-nya. Lalu dia diberi kesempatan bela diri tertutup. Cuma putusannya saja. Sampai di KPK pun masih begitu tuh. Pendegakan kode etik tertutup. Nanti hasil sudah diumumkan. Sama aja bohong. Jadi persidangan dari penegakan kode etik harus terbuka. Inilah prinsip-prinsip peradilan modern semuanya dipakai. Sehingga saya rekonstruksi urumnya menjadi peradilan etika. Dan sudah kita praktekkan di DKPP. Sejak saya ketua DKKPU 2009 lalu 2012 jadi DKPP diadop oleh undang-undang baru bahkan undang-undang MD3 mengambil oper UID saya itu yang saya jelaskan di buku saya etika konstitusi dan peradilan etik itu undang-undang MD3 mengganti nama badan kehormatan DPR menjadi mahkamah kehormatan. Istilah mahkamah itu diambil resmi oleh undang-undang. Mahkamah apa itu? itu pengadilan artinya di Indonesia sekarang penegakan kode etik DPRRI itu sudah dikonstruksi sebagai pengadilan. Maka dalam dua kali konvensi nasional etika berbangsa kerjasama KY DKPP dan MPR sudah dua kali itu merekomendasikan dibentuk dibangunnya sistem peradilan etik di masa depan. masa depan. Dan waktu Pak Jokowi dilantik 20 Oktober 2019 Ketua MPRRI dalam pidatunya resmi menyebut tentang pentingnya peradilan etika. Maka saudara-saudara ini perkembangan baru. Undang-undang dasar itu bukan hanya hukum tertinggi tapi juga etika tertinggi. Maka yang lebih tepat undang-undang dasar itu jangan lagi disebut hukum tertinggi tapi norma tertinggi. Baik norma hukum maupun norma etika tertinggi. Apalagi kita masih punya TAP MPR nomor 6 tahun 2001. Ini perkembangan baru. Semua dosen fakultas hukum hendaklah memahami perkembangan baru ini. Karena suatu hari kita harus memahami konsep rule of law and the rule of etik sama pentingnya. Derajaknya sama. Ini beda dengan etika profesi hukum. Bukan. Ini sempit itu. Ini rule of law and the rule of ethics. Court of law puncaknya ada MK ada MA tapi ada court of ethics dikonstruksi ke depan. Ini fakultas mana yang harus membahas ini? Tidak ada. Ini bukan fakultas adab, bukan fakultas dakwah, bukan fakultas syariah, bukan fakultas teologiah yang bicara-bicara etika. tapi abstrak yang relevan membahas, mengembangkan kajian fakultas hukum. Maka suatu hari ada saja kemungkinannya fakultas hukum itu berubah namanya. Fakultas hukum dan etika. Wallah kapan? kapan? Maka menurut saya Pak Dekan dan juga para dosen coba diskusikan perkembangan baru ini. Karena upaya mengontrol mengendalikan perilaku manusia pasca modern zaman sekarang tidak cukup mengandalkan sistem hukum. Kita memerlukan sistem etika yang apply seperti pengalaman sistem hukum dalam sejarah. Tolong baca buku saya mengenai itu. Saya bandingkan perkembangan hukum perkembangan etika dalam sejarah. Silahkan dibaca. Alhamdulillah sekarang beberapa fakultas hukum terutama dimulai dari UI. Di UI sudah mulai di semester ini lengkap semester lalu sebetulnya tapi sekarang lebih masif. Jadi mata kuliah sendiri. Etika konstitusi dan peradilan etika. Mudah-mudahan di UI bisa juga dipertimbangkan. Ini perkembangan baru. Dan tidak ada dalam pasal dasar. Kalau kita bicara hukum positif, hukum tanda garam tetapi kita bisa memperkembangkan dari segi HTN umum. Sebagai ilmu. Ini perkembangan baru yang menurut saya penting untuk diberi perhatian. Yang kedua saudara-saudara benar sekali tadi seperti disampaikan Pak Dekan, saya selalu menyebut itu kalau zaman dulu double apa namanya itu tantangan para ahli HTN. Pertama, kalau dia kritis suka ditangkepi. Yang kedua, duitnya enggak ada. Honornya enggak begitu menarik ini. Jadi sarjana tentang negara ini. kalau disuruh milih mahasiswa, milihnya hukum bisnis saja. Sama di semua fakultas begitu. Pakultas hukum. Karena kalau hukum bisnis, di kepalanya ada dolar. Jadi milihnya hukum bisnis. Tapi sekarang Alhamdulillah hukum tata negara paling terkenal karena asal ada pengamat-pengamat segala macam, dia kan langsung disebut ini ahli hukum tata negara. Apalagi asisten-asisten yang saya bina di MK pada period pertama. Sekarang sudah jadi profesor, sudah jadi tokoh-tokoh hebat semua kayak Repri Arut, Denny Indrayana, sudah jadi woman, macam-macam. Jadi sudah banyak sekali. Dan dengan adanya MK itu ada lahan praktek. Dulu tidak ada lahan praktek. ini salah satu faktor penyebab hukum tata negara itu menjadi populer, lalu kemudian diminati banyak orang, dan memang penghasilan juga lumayan. Apalagi jadi ahli di MK. Makanya saya tidak pernah mau jadi ahli walaupun honornya banyak, karena saya pendiri MK, saya menghindar supaya tidak merusak nama. Jadi sekarang ini adalah lahan praktek, dan lebih dari itu, keseluruhan aspek pengawalan sistem demokrasi yang kita bangun, ini kan memerlukan ekspertis di bidang ketentang negaraan. Baik di pusat maupun di daerah, misalnya, tim ahli untuk legal drafting di tingkat kabupaten kota seluruh Indonesia, ini kurang sekali. Ini yang saya alami di JSLG, saya punya sekolah sendiri, gymnas school namanya, itu trainingnya sudah berapa angkatan men-training pejabat-pejabat daerah untuk legal drafting, untuk mediator, untuk kurator, dan juga untuk apa namanya, untuk auditor, auditor hukum, di seluruh Indonesia ini membutuhkan banyak sekali tenaga yang terampil di bidang perundang-undangan dan ketatanegaraan pada umumnya. Maka, saudara-saudara, ini lahan prakteknya banyak, maka kebutuhan akan tenaganya banyak, maka sudah tepat kalau mahasiswa sekarang banyak memilih jalur tetanegara ini di samping hukum bisnis. Karena memang, saudara-saudara, sekarang undang-undang dasar kita ini berubahnya itu besar-besaran sesudah reformasi ini. banyak orang tidak menyadari kalau kita baca konstitusi Amerika, maka banyak sekali para ahli konstitusi di Amerika, para profesor bahkan, mengklaim bahwa konstitusi Amerika itu yang paling di dunia. Sedangkan yang paling di dunia adalah India. jadi konstitusi Amerika itu jumlah apa namanya words ya, 4.400 ya, lalu itu yang aslinya sesudah di-amendement dia menjadi 7.700 ini ada di buku saya tapi ini untuk menggambarkan nah ini 4.400 words digambarkan seakan-akan konstitusi paling ringkas di dunia sedangkan India aslinya 146.385 146.385 kata di tebal sekali 444 pasal jadi kalau dia jadi kayak buku tebal konstitusi India itu jadi India itu konstitusi paling tebal Amerika Serikat 4.400 kata dianggap paling tipis padahal keliru keliru banget yang lebih tipis itu undang-undang dasar 45 jadi memang pasal jumlah pasal 37 karena Amerika gak sampai 37 pasalnya maka mereka mengklaim paling ringkas padahal kalau dihitung wordnya jumlah katanya undang-undang 45 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus tahun 45 itu 1393 1393 kata tapi sesudah di amendement sesudah diubah 4 kali perubahan 1, 2, 3, 4 jumlahnya melonjak menjadi 5.915 kata anda bandingkan 1393 menjadi 5.915 itu 3 kali lipat lebih banyak sekali 4 kali lipat dari jumlah katanya itu 4 kali lipat malah 5 kali lipat 4 kali lipat kalau jumlah katanya jumlah normal jumlah ayatnya 300% jumlah ayat tapi kalau jumlah kata 400% itu undang-undang dasar 45 jadi kalau dibandingkan konstitusi yang paling tebal India yang paling tipis Indonesia jadi bukan Amerika paling tipis itu adalah Indonesia sehingga sangat tidak beralasan kalau ada para senior yang ingin kembali ke undang-undang dasar 45 yang asli padahal itu sudah jelas itu undang-undang dasar tidak sempurna jadi pada tanggal 18 Agustus kan masih banyak waktu mau disahkan di PKI oleh Bungkarno banyak yang tunjuk tangan disitulah Bungkarno pidato mengenai revolusi Kronwet undang-undang dasar kilat nanti kalau kita sudah merdeka baru kita perbaiki dan memang tanggung jawab memperbaiki itu dijalankan sesudah pemilu tahun 55 maka konstituante terbentuk tahun 56 sampai tahun 59 sayang tidak berhasil nah kembali lagi saya ingin menegaskan disini bahwa dari segi jumlah kata perubahan undang-undang dasar kita ini 400% dari segi jumlah ayat kata-kata dalam ayat itu jumlahnya 300% nah bayangkan dengan 300% itu berarti konstitusi ini sama dengan konstitusi baru jadi ada 174 ayat yang baru tinggal 25 ayat yang asli tidak berubah jadi lebih banyak 300% yang berubah maka saudara-saudara sekalian pada tahun 2002 kalau itu dikonsolidasikan jadi satu naskah ditulis ulang itu sebenarnya bukan lagi undang-undang dasar 45 undang-undang dasar 2002 maka salah satu buku saya dulu konsolidasi naskah undang-undang dasar itu saya kasih judul undang-undang dasar 2002 konsolidasi naskah nah tetapi kita kan mengadakan perubahan dengan sistem adendum yang kedua kita juga takut kualat untuk mengubah judulnya menjadi 2002 maka kita pertahankan namanya undang-undang dasar bahkan di lebih pertegas undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 dan nama itu nama asli yang nama asli itu per 5 Juli 59 ketika ketika kita dekretkan berlaku kembalinya undang-undang dasar 1945 itulah itulah yang jadi pegangan sampai tahun 99 maka naskah undang-undang dasar kita sekarang ini yang resmi di lembaran negara itu ada 5 naskah yang diceklat jadi 1 1 undang-undang dasar per 5 Juli 1945 1945 per 5 Juli tahun 59 itu 1 naskah lalu kemudian ditambah adendum lampiran 1 lampiran 2 lampiran 3 dan lampiran 4 tak dijadikan 1 itulah naskah asli sehingga judulnya tidak boleh berubah bahkan penjelasan undang-undang dasar tetap ada ini naskah yang pertama karena penjelasan undang-undang dasar itu ketika diberlakukan kembali dengan dekret 5 Juli itu kan masih ada beda dengan naskah tahun 1945 jadi bagi mahasiswa untuk diketahui penjelasan undang-undang dasar itu awalnya tidak ada jadi pada tanggal 18 Agustus yang tidak ada penjelasan penjelasan itu baru dibuat kemudian pebruari tahun 1946 oleh Supomo lalu begitu dimuat di berita Republik penjelasan itu terpisah dengan naskah undang-undang dasar tapi penjelasan ini baru dijadikan bagian tidak terpisah oleh dekret presiden 5 Juli tahun 1959 maka jadilah itu satu kesatuan naskah maka undang-undang dasar 45 versi Agustus 45 18 Agustus 45 dan versi 59 dekret itu beda bedanya adalah adanya naskah penjelasan merupakan bagian yang tidak terpisah nah naskah inilah yang dijadikan pegangan untuk mengadakan item-item 1 2 3 dan 4 tahun 1999 sampai 2002 maka naskah resmi kita sekarang masih naskah yang asli judulnya pun masih lama undang-undang dasar 1945 tapi isinya 300% berubah nah apa makna 300% berubah itu ya sistem politik ketenteraan berubah semuanya 300% undang-undang berubah PP-nya harus berubah sampai keferdanya berubah gitu nah ini banyak yang tidak menyadari dampak dari perubahan norma ini panjang ini harus dijabarkan dalam peraturan peraturan pelaksanaan mulai undang-undang dan kebawahnya dan juga harus disosialisasikan menjadi pengetahuan umum dan juga harus dibudayakan menjadi perilaku publik jadi perilaku bernegara yang nyata maka antara teks norma ke pengetahuan kesadaran kognitif ke perilaku budaya ini panjang panjang nah di dalam transformasi perubahan ini inilah kita yang berada sekarang selama 20 tahun ini kita belum lagi penjabarannya banyak yang belum ajak undang-undang pemilu diubah lagi jadi belum matang konsolidasi demokrasi hal lain-lain di samping konsolidasinya belum matang kita menghadapi budaya warisan budaya warisan kita ini biodal kerajaan nah kemarin dilemhanas saya ceritakan supaya para pejabat menyadari tantangan kepemimpinan generasi kini ke depan berat salah satunya warisan budaya biodal jadi saudara nah ini 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 problem serius yang kita hadapi disamping saya sudah jelaskan tadi mengenai kandungan materi yang berubah 300 bahkan 400% tapi ini kan kandungan normatif teks masih memerlukan sosialisasi menjadi kesadaran kognitif pengetahuan publik dari pengetahuan harus juga dibudayakan menjadi perilaku nyata ini butuh waktu butuh waktu sementara ada warisan budaya biodal kerajaan nah begini kita kan mendirikan republika republik ya republik resminya republik nah untuk diketahui waktu di BPUPKI dulu itu tidak banyak pasal undang-undang dasar yang diputih tidak banyak mengapa karena para elit para pemimpin kalau kumpul berdebat panjang tapi lama-lama dia kompromi misalnya perdebatan tentang negara kesatuan atau negara federal itu seru seru sekali tapi akhirnya kompromi yaudah negara kesatuan tapi dengan otonomi daerah dan itu tertermin di penjelasan tapi waktu merumuskan mengenai republik Masya Allah itu banyak yang ngotot saking ngototnya terpaksa diputing jadi ini yang saya bilang tidak banyak yang diputing salah satunya itu soal republik nah kenapa banyak yang tidak paham republik itu apa gitu loh bahkan saya selalu gambarkan seandainya sebelum diputus dibikin dulu reprendum apakah mau kerajaan atau mau republik maka besar kemungkinan yang menang untuk kerajaan karena orang orang rakyat di desa-desa mulai dari Aceh sampai ke Sulawesi sampai ke mana itu itu kan gak ngerti apa itu republik tapi kalau dengar raja kesultanan tak ada tahu jadi pengetahuan umum dan perilaku politiknya warga negara rakyat Indonesia itu sudah terbiasa dengan kerajaan maka waktu di puting yang ngotot tadinya sembilan tidak setuju tapi akhirnya cuma enam enam puting yang memilih kerajaan 55 memilih republik menang yang republik tapi ini kan elit pemimpin elit yang sudah tercerahkan terdidik tapi yang rakyat mungkin sekali diwakili yang enam orang yang enam orang otot itu itulah cermin dari budaya politik real rakyat Indonesia nah jadi kita ini institusinya republik tapi tradisi budayanya kerajaan nah ini tercermin sekarang sekarang ini semua institusi politik kita mengalami pembiruan darah darahnya biru semua semua partai itu mengalami pembiruan jadi dinasti semuanya perusahaan-perusahaan apalagi yang besar-besar dinasti semua nah oligarki politik dan ekonomi kalau dia bergabung berkolaborasi nah ini menyulitkan demokrasi di masa depan sistem ketatanegaraan apapun itu akan terjebak di dalam dua ini gitu loh calet-calet itu kan kalau enggak anak menantu cucu dan sebagainya itu begitu begitu juga pilkada kemarin hampir separoh itu dinasti nah ini saudara-saudara gejala apa ini itu tidak ada di teks undang-undang dasar 45 tidak ada tapi ini masalah ilmiah ketatanegaraan yang harus dibahas oleh HTN perkembangan baru ini nah sebab kita melembagakan demokrasi tapi budayanya kerajaan itu apa namanya counterproduktif dalam jangka panjang nah maka harus ada instrumen pengaturan-pengaturan secara sistemik untuk mengendalikan ini jangan sampai terus-menerus ini memerangkap ide-ide demokrasi itu bisa terancam ide demokrasi konstitusional yang kita bangun nah inilah hal-hal yang menurut saya hal-hal besar yang harus dipikirkan di samping hal-hal lain sudah saya tulis juga dalam buku saya ini perkembangan-perkembangan baru konstitusi dan konstitusionalisme dalam teori dan praktek misalnya misalnya perkembangan tentang konstitusi dan konstitusionalisme itu sekarang meluas ya maka saya sudah menulis buku konstitusi ekonomi konstitusi keadilan sosial bahkan ada terbitan LP3S konstitusi sosial nah mohon itu dijadikan bahan untuk memperkembangkan kajian-kajian konstitusi jadi konstitusi itu bukan sekedar undang-undang dasar dalam arti perse begitu tapi dia merupakan rumusan-rumusan tentang kesepakatan-kesepakatan tertinggi nah di berbagai bidang misalnya konstitusi Amerika itu tidak ada pasal tentang ekonomi tidak ada sama sekali maka para ahli menyebutnya kayak kajian-kajian 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 itu kan selalu dalam bukunya modern political constitution jadi konstitusi politik modern tidak terbayang ada ekonomi konstitusi tidak ada tapi undang-undang dasar 45 itu sesudah reformasi sebelumnya kan 14 itu judulnya kesejahteraan sosial ada pasal 33-34 sekarang disempurnakan bahkan judulnya ditambah dengan lebih tegas judulnya perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial maka undang-undang dasar 45 harus Anda pahami sebagai konstitusi ekonomi ada bak khusus mengatur haluan-haluan kebijakan konstitusi di bidang ekonomi di Amerika tidak ada di Amerika itu sejak busanan baru ada itu ditulis dalam James Busanan dalam bukunya economic interpretation of American constitution jadi interpretasi ekonomis terhadap konstitusi Amerika oleh putusan-putusan mahkamah agung dalam dua abad sebelum yang sekarang sekarang dua setengah abad tapi ini sudah lama ditulisnya jadi economic interpretation of American constitution jadi haluan-haluan ekonomi dalam konstitusi Amerika itu tidak eksplisit disebut tapi ditapsirkan melalui putusan mahkamah agung nah tapi kita tidak tidak hanya sekedar tafsir textually itu eksplisit disebut sendiri maka saudara-saudara selama ini kebijakan ekonomi kan hanya nyontek dari luar sekarang tidak bisa lagi kebijakan ekonomi harus tunduk kepada hukum tertinggi dan etika tertinggi namanya undang-undang dasar maka sudah banyak sekali undang-undang di bidang perekonomian yang dibatalkan di MK sudah banyak sekali nah ini menjadi perluasan perhatian ahli hukum tata negara juga bahwa masalah-masalah kebijakan ekonomi seperti yang selalu digaungkan oleh Profesor Mubiarto itu menjadi konsennya ahli konstitusi jadi jangan sampai tidak tahu sama sekali seolah-olah ekonomi bukan urusan negara itu urusan pasar nah itu kan gaya berpikir American Constitution kapitalisme Indonesia tidak begitu konstitusi kita adalah juga konstitusi ekonomi maka para ahli hukum tata negara harus memperluas cangkauan berpikirnya bukan hanya kalau bikin inskripsi DPR lagi DPR lagi DPR lagi Presiden lagi Presiden lagi MPR lagi jangan begitu jadi bagaimana masalah-masalah dasar di bidang kebijakan ekonomi itu masalah ATN juga turunannya nanti masalah administrasi hukum anggaran hukum perpajakan nah itu hukum administrasi jadi para ahli hukum administrasi harus tahu jangan gara-gara itu ngurusin uang itu dianggap hukum ekonomi memang menyangkut duitnya itu hukum ekonomi tapi administrasi publik dari perpajakan dari anggaran itu hukum tata negara yang menghususkan diri namanya hukum administrasi jadi lahan hukum administrasi itu banyak sekali semua kementerian itu ada hukum administrasinya hukum kesehatan hukum pendidikan bahkan suatu hari ada kepala biru hukum kementerian kehutanan jadi mak mahasiswa saya diangkat kepala biru saya tanya dia udah lama ini udah 10 tahun yang lalu berapa jumlah staf ada 300 pak sh-nya ada berapa dia hitung dengan jari 5 pak masya Allah kok biru hukum 5 sh-nya jadi siapa yang kerja ya insinyur semua insinyur kehutanan ya pantas aturan-aturan yang dibuat itu ya hukumnya hukum rimba bukan hukum yang berkeakilan saya bilang ya karena gak ada ahli hukumnya tapi yang salah pak kutus hukum tidak memperkembangkan kajian hukum administrasi di bidang kehutanan perkebungan itu dianggapnya bukan hukum administrasi ya keliru orang hukum bangunan aja hukum administrasi saya suka cerita dulu waktu sebelum mendirikan MK saya kan diundang ke Austria melihat MK pertama di dunia tahun 2002 saya diundang disitu nah terus saya ditemani oleh Direktur atau apa namanya Ketua Direktur Institute for Perpassions and Perwaltungsrech di Salzburg University di Pertesal jadi dia itu adalah Direktur Lembaga Kajian Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara ngobrol sama saya kok gak begitu faseh dia menjelaskan mengenai MK begitu saya sampai di kantornya dia dia perkenalkan saya bukunya tebel banyak sekali ini orang pintar tapi rupanya dia guru besar hukum bangunan padahal Direktur Hukum Tata Negara Direktur Kajian HTN dan HAN dia administrasi hukum bangunan nah itu adalah spesialisasi dari hukum administrasi nah jadi maksud saya saudara-saudara kita harus memperkembangkan HTN ini sebagai ilmu ya maka pusat perhatian kita harus meluas termasuk juga administrasi negara gak usah rebutan lahan antara HTN HAN dan banyak sekali hal-hal baru yang perlu dijadikan topik kajian baik skripsi S1 tesis S2 maupun disertasi jadi hal-hal yang baru-baru ini banyak sekali yang penting secara umum saya ingin menggambarkan pada saudara-saudara baik struktur ketatanegaraan rules aturan-aturan konstitusional yang berubah tadi lebih dari 3N struktur ketatanegaraan juga berubah sangat mendasar dari sistem lembaga tertinggi negara menjadi sistem hukum tertinggi negara atau menjadi supermasi konstitusi ini saya pidatukan ketika pertama kali ada kesempatan ketua MK dan juga terakhir mencampaikan progres report di purung MPR tahun 2003 begitu saya jadi ketua lalu ada sidang umum terakhir sidang tahunan terakhir dipimpin Pak Amin Rais dan itu sebabnya saya menjadi ketua MK pertama dan terakhir pidato di MPR itu saya sampaikan saudara kita sistem ketatanegaraan kita mengalami perubahan besar-besaran kita berubah sekarang dari supremasi institusi artinya ada lembaga tertinggi negara bernama MPR berubah menjadi supremasi konstitusi sama-sama institusi tidak lagi tertinggi karena semua institusi setara tapi yang tertinggi sistem aturan konstitusinya nah gitu anunya maka kita harus menjadikan konstitusi itu sebagai pegangan tertinggi presiden pun harus di bawah konstitusi tadi saya baru tweet kasih komentar statementnya presiden yang mengatakan saya tidak berminat tiga periode jangan khawatir maksudnya baik maksudnya baik untuk isu tiga periode ini saya tidak berminat saya kasih komentar di twitter ini bukan soal minat dan tidak berminat presiden siapapun saja dia 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 adalah di bawah dan tunduk di bawah konstitusi konstitusi adalah dokumen tertinggi kesepakatan tertinggi siapapun presiden presiden itu di bawah konstitusi jadi bukan soal tidak berminat dia tidak boleh karena undang-undang dasar sudah menentukan pasal tujuh hanya dua kali pakai ada kata hanya untuk satu kali masa jabatan yang sama jadi dua kali berarti tidak boleh ini boleh saja diubah tapi berlaku untuk presiden yang akan datang bukan yang sekarang karena yang sekarang sudah disumpah dengan undang-undang dasar ini tidak boleh jadi ini bukan soal minat maka sebaiknya isu tiga periode ini sudah hentikan ini kan gorengan saja untuk manas-manasi saja jadi jangan terpancing jadi konstitusi itu tertinggi itu pegangan tertinggi siapapun termasuk presiden mesti tunduk tidak boleh karena dia berminat atau tidak berminat kalau sekarang tidak berminat nanti ada presiden berikutnya berminat gimana boleh dong gak bisa kalau pun mau diubah silahkan diubah tapi berlaku untuk presidennya akan datang presiden yang sekarang sudah disumpah dengan yang ini gak boleh nah gitu loh nah jadi itulah saudara-saudara biar jangan terlalu panjang saudara kalau mau tanya saya apa perkembangan-perkembangan baru banyak sekali ada 15 buku ini nah jadi biar aja ini tanya jawab biar apa yang menarik bagi saudara-saudara silahkan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Prof. Cimli atas beberapa ide-ide yang sangat luar biasa tadi berkaitan dengan perkembangan keuntatan negara kita berikutnya saya memberi kesempatan kepada Bapak itu dan para peserta semuanya untuk berdialog langsung dengan beliau bisa melalui forum chatting atau bisa langsung disampaikan melalui pertanyaan secara langsung ini sudah masuk dua pertanyaan Prof untuk mengawali nanti bisa dilanjutkan oleh yang lain yang pertama dari Mas Denny ini dari Padang beliau mempertanyakan tentang ketentuan pasal 37 undang-undang dasar kita yang disitu berisi tentang mekanisme perubahan konstitusi nah apakah dengan adanya pasal 37 ini undang-undang dasar kita itu hanya dimungkinkan untuk dirubah tidak bisa diganti atau masih dimungkinkan untuk diganti sama sekali bukan hanya sekedar dirubah itu yang pertama lalu yang kedua ini dari Mas Rusli tentang peradilan agama sekarang kan kita punya lembaga peradilan agama tetapi khusus untuk umat Islam apakah dimungkinkan secara ketatanegaraan di masa yang akan datang juga ada peradilan agama tetapi untuk agama-agama selain Islam gitu Prof ini untuk dua pertanyaan yang masuk ke kami mau langsung dijawab atau nanti langsung aja Prof sambil tunggu yang lain oke perubahan undang-undang dasar itu kalau ada perubahan undang-undang dasar yang diatur oleh undang-undang dasar sendiri tapi ada juga perubahan undang-undang dasar tidak diatur oleh undang-undang dasar artinya yang inkonstitusional atau ekstra konstitusional apa itu mungkin terjadi ya mungkin udah sering kok negara-negara ada kudeta ada revolusi atau pemerintahannya bubar undang-undang dasarnya diubah itu namanya revolusi bisa saja terjadi apakah itu sah pada awalnya masih bertarung secara politik ya kelompok yang dirugikan akan bilang tidak sah tapi lama-lama kan dia jadi sah karena ditopang oleh kekuasaan yang menang nah itu revolusi ya itu satu tapi yang kedua undang-undang dasar itu bisa diubah menurut prosedur yang diatur sendiri oleh konstitusinya itu loh pasal 37 gitu loh jadi ini perubahan yang konstitusional diatur sendiri namanya perubahan jadi bukan pergantian tapi ada yang ketiga apakah perubahan undang-undang dasar bisa terjadi bukan karena revolusi bukan juga karena prosedur formal di prosedur perubahan undang-undang dasar bisa itu disebut oleh KCW disebut juga oleh Seabstrong dan sering saya saya kutip juga perubahan konstitusi itu bisa dilakukan tidak yang kedua tadi disebut formal amendment perubahan formal tapi ada yang ketiga ialah melalui konstitusional interpretation jadi konstitusi bisa berubah melalui interpretasi masing-masing lembaga masing-masing guru besar bisa membuat tafsir tapi kan tidak final yang final mana ya putusan MK jadi kalau MK itu membuat putusan maka putusannya itu pada hakikatnya walaupun tidak dimaksudkan untuk itu pada hakikatnya merupakan tafsir terhadap undang-undang dasar dan dia juga bisa berarti mengubah pengertian-pengertian yang selama ini sudah terbentuk mengenai undang-undang dasar eh ternyata ada hal yang baru nah maka penapsiran apa namanya putusan-putusan MK itu juga bersifat penapsiran terhadap konstitusi yang maknanya mengubah gitu loh maka salah satu fungsi yang pokok dan penting sekali dari MK itu adalah ya interpreter of the constitution nah untuk istilah ini ada beberapa kalau di Amerika dalam banyak buku itu sering disebut the sole interpreter of the constitution banyak itu buku-buku dimana-mana itu the sole interpreter of the constitution nah kalau dipelajari the sole maknanya itu the only artinya satu-satunya penapsir konstitusi yang konstitusional adalah MK kalau di Amerika MA putusan MA itulah sole interpretation of the constitution nah saya tidak setuju dengan istilah the sole ini kenapa sole itu artinya the only satu-satunya padahal kalau menurut saya semua lembaga negara itu punya kewenangan menapsir juga ketika membuat undang-undang pemerintah dalam hal ini presiden bersama DPR itu kan menapsir konstitusi tetapi tapsirnya itu tidak final gitu loh jadi bukan the sole interpreter tapi harus kita pakai istilah final interpreter of the constitution jadi MK Republik Indonesia adalah the final interpreter of the constitution dan melalui interpretasi itu mengubah undang-undang dasar juga itu banyak contohnya jadi apa namanya di buku saya saya uraikan itu contoh-contoh bagaimana putusan MK itu mengubah undang-undang dasar nah itu yang ke tiga atau yang ke empat jadi satu revolusi kedua perubah formal ketiga penapsiran nah yang terakhir melalui konvensi ketatanegaraan melalui konstitusional konvensi atau konstitusional praktisis praktek-praktek ketatanegaraan yang bersifat mengubah tapi baik dan disetuju semua orang jadi lama-lama jadi kebiasaan yaudah misal misal contoh ekstrim tapi ini bukan dalam konteks konstitusi itu peradi peradi ini pecah belah ada peradi ada ikadin ada KAI ada KAI ada apa lagi masing-masing pun pengurusnya ada tiga padahal di undang-undang kan disebut single single bar cuman satu lembaga peradi itu undang-undang tapi gara-gara mereka pecah belah jadi timbul masalah nanti kalau mau pendidikan PKPA bagaimana nah jadi waktu saya dengan Pak Bagir Manan dulu udah begini aja lah kita menentukan kewenangan siapa yang berikut di dalam persidangan itu kan urusan pengadilan bukan urusan organisasi terserah kita jadi kita bikin status quo aja nah gitu ini sepakat nah tapi gara-gara status quo gitu mereka terus bikin pendidikan lama-lama calon advokat udah ribuan nah sampai eranya hari pintu tumpah nah mereka menuntut supaya diambil sumpah jadi lama-lama oleh hari pintu tumpah ya sudah disumpah sumpahin semuanya artinya semua organisasi sampai sekarang ini multibar ini pelanggaran undang-undang yang seolah-olah semua tutup mata seolah-olah semuanya menerima tapi melanggar undang-undang jadi pelanggaran undang-undang yang disepakati bersama karena baik dan bermanfaat karena pada akhirnya undang-undang hukum itu disamping pasti adil juga bermanfaat untuk kehidupan bersama kan undang-undang kita buat untuk kita bukan kita hidup untuk undang-undang kan begitu jadi konstitusi juga begitu melalui praktek ketatanegara sudah banyak berubah janganlah semuanya harus disuruh oleh undang-undang dasar seolah-olah semua yang tidak ada aturan di konstitusi tidak boleh tidak nah jadi saya ini ada TNU baru teori lama tentang konstitusi itu begini konstitusi ada konstitusionalisme ada untuk membatasi kekuasaan itu benar tapi lama-kelamaan orang jadi kaku memahami konstitusi orang jadi kaku pokoknya kalau tidak disuruh oleh konstitusi tidak dikerjakan padahal yang harusnya itu semua yang tidak diatur dalam konstitusi itu belum tentu harus ditafsirkan tidak boleh konstitusi ini kan soal kesepakatan kalau tidak diatur dalam undang-undang dasar bukan berarti tidak boleh ya boleh aja sesuai dengan kebutuhan jadi the law of necessity nah maka ada presumption of presumption of liberty jadi pada dasarnya manusia itu bebas sampai dilarang oleh aturan yang disepakati nah kalau tidak ada larangan di konstitusi tidak ada larangan di undang-undang jadi jadi jangan kaku memahami hukum saya selalu mengatakan dalam ibadah semuanya haram kecuali yang disuruh tapi dalam muamalat semuanya boleh kecuali yang dilarang berarti interpretasi konstitusi bisa berubah membolehkan sesuatu yang tidak dilarang di konstitusi jadi ada empat prosedur perubahan konstitusi nah terus yang terakhir tadi pertanyaannya mengenai apa tadi lupa saya kemungkinan dibentuknya peradilan agama selain untuk umat islam ya bisa aja kalau undang-undangnya membuat undang-undang kan kesepakatan ya kan kalau di konstitusi kan hanya disebut lingkungan peradilan agama boleh aja cuma dari segitarahnya peradilan agama itu kan fristerat fristerat di zaman Hindia Belanda itu ya pengadilan agama islam itu pengadilan keluarga dan yang kedua yang punya sistem hukum agama-agama yang ada itu sistem hukum yang kuat itu cuma ada empat agama satu itu yahudi dua itu adpen karena dia mengakui mengakui apa nama itu taurat mengakui perjanjian lama yang ketiga islam yang keempat hindu nah jadi ada kemungkinan yang membutuhkan pengadilan agama dia hindu di bali barangkali tetapi walau alam walau alam apa ya gitu tetapi untuk kristen enggak mereka gak butuh orang tradisi peradilan negeri catatan sipil segala macam itu dari dunia kristen di Eropa maka dia tidak butuh khusus tidak butuh khusus pengadilan negeri itulah dari planrak itulah sebetulnya yang mengadili urusan-urusan keaman lagi pula orang kristen memang tidak banyak aturan-aturan hukum yang memerlukan campur tangan negara apalagi orang katolik gak mau mereka dinegarakan nah kalau membuat undang-undang pengadilan agama katolik marah mereka itu soal soal akidah bagi mereka itu jadi jadi gak usah sok mau toleran ini sarjana hukum dari UII menawarkan mau perlu ada pengadilan agama untuk orang katolik malah marah mereka tersinggung gak usah jadi itu sejarahnya begitu dan dimana-mana di Jerman namanya bukan pengadilan agama tapi namanya itu pengadilan pengadilan kalau di Australia namanya family family law ada family court setingkat mahkamah agung family court itu ya kurang lebih pengadilan agama gitu loh nah di Jerman juga ada ada pengadilan namanya pengadilan sosial social court nah itu yang mengadili hukum keluarga jadi masing-masing negara punya sejarah maka untuk memahami pengadilan agama harus baca sejarah nah dulu pengadilan agama itu itu malah sebelum apa itu pengadilan itu semua hal nah coba lihat tuh pandeperde tulisan-tulisan pandeperde yang atau panpolon hopen yang ngenyek hukum islam dulu katanya poan tuh banyak sekali orang yang tangannya buntung di Kalimantan di Sumatera jadi ngenyek bagaimana di masjid-masjid ada pengadilan memotong tangan orang orang maksudnya pencuri jadi dulu sudah ada pengadilan agama di masjid-masjid jaman-jaman abad ke 15 dulu abad 14 abad 15 itu di beberapa tempat itu di pengadilan di masjid nah jadi artinya peradilan pidana pun oleh pengadilan agama gitu loh sampai akhirnya dibatasi pengadilan agama itu hukum keluarga saja dan dikasih nama pristerat pristerat itu istilah Belanda pris pris itu pendeta pengadilan pendeta muslim maksudnya pengadilan ulama maksudnya jadi pengadilan agama saya kira begitu baik Prof terima kasih ini ada pertanyaan berikutnya Prof dari Anies Brawijaya Malang berkaitan dengan pembiayaan partai politik ini menurut dia parpol sekarang ini kan pembiayaannya sangat membelenggu apakah mungkin atau bagaimana pendapat Prof jika seandainya ke depan parpol itu dimungkinkan untuk membentuk badan usaha sebagai sumber keuangannya itu satu Prof yang kedua dari Mas Putra dari Berkulu beberapa putusan MK itu membatalkan pengujian peraturan perundang-undangan itu tentang pasal yang menjadi jantung dari undang-undang itu misalnya di SDA dan KKR dulu pertanyaannya bagaimana menentukan bahwa pasal yang dibatalkan itu merupakan pasal jantung dari sebuah undang-undang lalu dari Mas Adi Fauzani bertanya tentang beberapa norma etika itu sebenarnya sudah diformalkan menjadi rumusan undang-undang misalnya berkaitan dengan larangan dinasti politik larangan bagi mantan napi untuk mencalonkan diri dalam pemibu tapi lalu kemudian itu dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi ini kira-kira pandangan dari Prof Jindri seperti apa minggian Prof oke udah apa tadi dana part pol ya ya begini ya ini ini kan kita menata negara ini tidak bisa satu persatu nah kita tes aja ini Profesor Mahput dari UI selama lima tahun ini apa dia kerja ini ya kan kalau dia politisi dia akan terlibat di dalam pendapatan pendapatan politik sektoral kepentingan kepentingan jika pendek tapi kalau dia membuktikan sikap kenegaraan maka dia punya latar belakang akademik yang mencukupi sehingga kita perlu manfaatkan momentum COVID ini untuk penataan sistem hukum itu loh sistem demokrasi sistem politik sistem ekonomi bisa dimanfaatkan dengan memanfaatkan metode omnibus sebab itu omnibus loh ini kan usul saya udah 10 tahun saya kalau ngajar training selalu menyebut omnibus loh selalu dari dulu bahkan waktu Pak Luhut ngundang saya dia sebagai menkupol kam ini saya ulangi lagi saya bilang ini malah saya bertiga sama Mahput ngomong waktu dia menkupol Luhut omnibus nah tapi baru 2019 nyangkut di kepalanya Pak Jokowi langsung diterima karena perspektifnya untuk investasi jadi orang-orang ini salah paham saya kenakan omnibus itu hanya untuk investasi no ini pun kelebihan 97 undang-undang sekaligus ketebelan tapi itu satu lain lagi yang penting metode omnibus itu metode penataan nah dalam urusan hal yang sama mesti dilakukan jangan melihat dana partai politik sebagai suatu single aid yang berdiri sendiri no ini akan merusak kalau dia diadakan tanpa komprehensif terpadu misalnya kecenderungan partai mengalami politik dinasti ini kan harus dibenahi kalau misalnya dinastinya terus tetap dilanggengkan yuk tambahin anggaran pula enak sekali dia tidak bisa begitu misalnya pelembagaan partai harus diperkuat misalnya dengan sistem tidak suara terbanyak tapi tetap sekarang proporsional tertutup maksudnya memperkuat kekuasaan pimpinan partai sudah oligarki sudah dinasti lalu kekuasaan dipusatkan ditambahin anggaran pula enak sekali jadi harus komprehensif oke dana partai harus disiapkan karena ini adalah instrumen konstitusional pilarnya demokrasi mesungguh pun partai politik itu adalah organisasi non-negara tapi dia intermediate structure struktur antara negara dengan society maka dia khusus disebut sebagai kendaraan capres di dalam undang-undang dasar maka di dalam buku tentang lembaga negara saya jelaskan partai politik itu punya fungsi sebagai public office juga jadi dia punya disebut bersama dengan 36 subjek konstitusional lainnya dalam undang-undang dasar jadi partai politik itu lembaga ormas tidak ada di undang-undang dasar maka kalau dibicarakan bahwa saya dengannya tuit dia dibiayai dengan APBN dan APBD setuju bagus sekali tapi hati-hati ini harus diletakkan dalam konteks yang terpadu tadi kalau enggak enak sekali dia sedangkan ini jadi dinasti saya juga tidak ekstrem misalnya dinasti ini bagaimana ini untuk sementara perlu supaya partai itu kuat tapi kalau menurut saya harus dibatasi tidak boleh lebih dari dua generasi misalnya SBY sudah ini AHY tapi nanti sesudah AHY jangan pula anaknya nanya dibatasi hanya dua generasi PDIP Ibu Mega nanti Puan nanti jangan anak cucunya Puan jadi ketua umum jangan cukup dua generasi kita memerlukan dinasti itu untuk sementara supaya dia kuat dulu kalau dia enggak dipecah belah dari luar jadi kembali lagi kalau saudara tanya saya setuju saya dengan anggaran itu setuju tapi tidak boleh ide semacam itu dibiarkan berdiri sendiri harus komprehensif kalau enggak justru menghancurkan negara enak sekali dia makin melanggengkan dinasti dan sebagainya nah disinilah kecerdasan para sarjana hukum tata negara ini dimenahi sistemnya ini nah ini undang-undang pemilu enggak jadi padahal dua tahun berturut-turut undang-undang pemilu itu sudah dibalek di prolegnas masa enggak batal kenapa batal karena masing-masing memikirkan kepentingan sendiri-sendiri partai kecil takut threshold PT-nya dinaikkan jadi 5% oh bahaya ini enggak usah diubah partai besar takut PT-presiden 20% diturunkan oh bahaya ini ada lagi partai yang lihat waduh kalau begini capresnya nanti Anies Baswedan bahaya ini harus dihalangi jadi kepentingan jaga pendek dan sempit semua gitu loh tidak melihat penataan sistem padahal momentum ada sekarang nah bagaimana itu Pak Mahbun enggak mikir ke situ itu cirinya beliau politikus politikus biasa Jokowi sama politisi juga politisi biasa-biasa saja jadi bukan enlightened leaders yang berpikir tentang next generation hanya politisi yang berpikir tentang next election begitu tapi enggak usah bilang-bilang sama Pak Mahbun kita intern aja nanti dibilang oleh Pak Saya Pudin lagi aduh oke nah itu pertanyaan tentang pasal jantung itu tergantung tergantung jadi misalnya soal listrik dulu soal KKR kayak KKR gitu kalau itu pasalnya dicabut memang rusak undang-undang nah anda tesnya para hakimnya itu waktu berdebat sudah ngetes kalau ini pasal ini dibuang kacau ini undang-undang kalau dilaksanakan itu disebut pasal jantung maka seluruh undang-undang jadi cabut ya nah itu itu tergantung nanti bagaimana konteks dan kasusnya jadi tidak bisa dipukul rata walaupun jumlah pasalnya cuma tiga atau cuma lima atau cuma satu tapi itu inti dari seluruh undang-undang itu jadi memang bikin kacauan nah itu yang disebut pasal jantung dan itu termasuk landmark decision kenapa itu keluar dari kebiasaan teorinya yang diminta satu pasal ya yang satu pasal itu aja dinilai ini kok seluruh undang-undangnya nah jadi ya hakim periode pertama itu ya itu memang banyak aktivismnya progresif gitu ya karena masih baru kan masih baru nah tapi sesudahnya mungkin perlu nahan diri tapi untuk awal-awal banyak sekali putusan-putusan yang membuat sejarah ya kan termasuk putusan misalnya tentang pasal penginaan terhadap presiden itu bersejarah sekali sampai Dewan HAM dua kali datang sama saya memuji-muji serius orang Indonesia ini gak pernah dipuji kok oleh Dewan HAM BPP nah waktu itu dipuji gitu jadi banyak sekali putusan bersejarah nah mahasiswa harus meneliti itu mana saja putusan bersejarah bahkan ada yang tidak terkenal putusan pertama dalam sejarah MK tahu gak putusan apa putusan pertama nah ini para dosen juga lupa nih kali ya putusan MK yang pertama itu putusan mengenai ya permohonan Hakim Maendra dari Padang yang menuntut memohon pengujian inkonstitusional undang-undang Mahkamah Agung yang undang-undang Mahkamah Agung tahun 85 sedangkan MK berdiri 2003 di pasal 40 50 undang-undang MK itu dikatakan MK hanya berwenang menguji undang-undang sesudah tahun 99 sedangkan undang-undang ini tahun 85 itu bagaimana nah sayangnya permohonannya itu ditolak oleh MK tapi sebelum ditolak timbul masalah ini disidangkan atau tidak disidangkan karena menurut pasal 50 ini bukan kewenangan MK gitu loh nah berdebatnya panjang sekali dan 45 disentingnya ada 4 yang tidak setuju tapi 5 setuju untuk membahas substansi caranya kita tidak kita tidak boleh tunduk kepada pasal 50 itu maka kita kesampingkan berlakunya maka kita sidangkan walaupun ujung-ujungnya ditolak karena ditolak ya walaupun pertama putusan pertama ya dimuat dikorang tapi substansinya tidak dijelaskan maka tidak terkenal itu putusan padahal itu putusan bersejarah gara-gara putusan itulah di kemudian hari tahun depannya ada perkara pengujian undang-undang kadin yang sekaligus dia mengajukan juga menguji pasal 50 pasal 50 kami batalkan gitu ceritanya maka itu putusan bersejarah tapi tidak terkenal maka untuk menemukan bersejarah tidaknya itu mahasiswa harus meneliti meneliti satu persatu gitu termasuk ini tadi soal pasal jantung nah yang terakhir soal etika konstitusi memang nanti belum ajak pemahaman tentang norma etika itu apakah norma etika bisa dituangkan menjadi undang-undang kalau dia dituangkan sudah berubah jadi norma hukum bahwa dia kemudian dibatalkan oleh MK bisa saja itu berkentangan dengan konstitusi tapi yang penting norma etik itu apakah perlu dan bisa diatur dengan undang-undang nah sampai sekarang ini ada pemahaman bahwa sepanjang menyangkut prosedur penegakannya itu bisa dituangkan di undang-undang dan di peraturan pelaksanaan tapi sepanjang substansi etikanya katakanlah etika materialnya itu undang-undang biasanya hanya mengatur prinsip-prinsip dasar yang penjabarannya harus dirumuskan sendiri menjadi kode etik oleh subjek hukum yang bersangkutan secara internal maka misalnya kode etik hakim itu diputuskan bukan oleh makam agung bukan oleh KY tapi oleh IKH dalam munas IKH tak memutuskan kode etik hakim nah gitu karena etika material itu harus dari dalam kesadaran sendiri tapi etika formil diatur dari luar misalnya DKPP DKPP membuat kode etik penyelenggara pemilu nah itu dibahasnya sama-sama KPU Bawaslu dan DKPP maka dituangkan dalam bentuk peraturan sama-sama juga jadi ada tiga peraturan peraturan KPU peraturan Bawaslu peraturan DKPP masing-masing punya nomor tapi naskahnya satu nah itu dituangkan dalam berita negara sendiri-sendiri tapi itu bisa dinamakan peraturan bersama padahal bukan peraturan bersama peraturan yang sama diatur sendiri-sendiri nah karena itu dibahas bersama tapi kalau prosedur dan pedoman beracara DKPP itu ditetapkan sendiri oleh DKPP dengan memaksa jadi KPU dan Bawaslu wajib tunduk apa yang diputuskan dalam peraturan DKPP mengenai pedoman beracara nah jadi kita bagi dua jadi etika formil ya itu diatur dengan undang-undang diatur dengan peraturan perundang-undangan etika materiel diatur sendiri terutama rinciannya oleh subjek hukum yang menundukkan diri di bawah kode etik itu undang-undang hanya mengatur prinsip-prinsipnya saja jadi abstraknya nah gitu kira-kira silahkan ada lagi baik Prof ini mungkin terakhir karena sudah jam 19 ada dua pertanyaan Prof yang pertama dari EGI dari Universitas Ahmad Dahlan dia bertanya tentang bagaimana pandangan Prof Jinde tentang kekuatan koalisi dan oposisi yang sekarang ini tidak berimbang sehingga kemudian menyebabkan check and balance itu tidak terjadi secara sempurna lalu yang kedua dari Mas Ilham dari Busat Studi Hukum Konstitusi ini bertanya tentang pengujian formil ini beliau membaca buku Prof Jinde tentang pengujian formil itu sangat menarik sekali tapi pertanyaannya adalah dalam tataran praktek ini belum pernah ada sekalipun permohonan uji formil ini yang dikabulkan ini kira-kira tantangannya menurut Prof Jinde bagaimana untuk praktek pengujian formil di Mahkamah Konstitusi ya jadi ini sudah ada banyak sih permohonan tapi belum ada yang dikabulkan di di Mahkamah Agung juga begitu walaupun sebetulnya ada juga beberapa yang bisa dikaitkan dengan pengertian pengujian formil intinya pengujian formil itu belum terlalu luas dipahami dengan persepsi yang sama maka pada umumnya orang hanya mengutamakan uji material ya kan bahkan istilah uji material pun mengerti dalam teori maupun praktek coba lihat bukunya Pak Sri Sumantri judulnya pengujian material di Indonesia gitu jadi seolah-olah pengujian itu hanya material eh bukan pengujian material bukan maaf maaf judulnya hak uji material di Indonesia pertama seolah-olah pengujian itu hanya material saja yang kedua ini ada salah paham dengan istilah Belanda Tutsingsrecht Tutsingsrecht itu diterjemahkan hak uji material Tutsingsrecht material Tutsingsrecht hak uji material sehingga itu menjadi nama kegiatan di Mahkamah Agong itu ada nama perkara perkara hak uji material nomor sekian nomor sekian tanggal sekian jadi jadi nama kegiatan perkara hak uji material nah bukan pada salah itu ya kan hak uji material Tutsingsrecht material Tutsingsrecht itu bukan nama kegiatan mestinya pengujian pengujian material dan selain material ada yang formil gitu loh tapi pemahaman mengenai pengujian formil ini belum luas dan masih banyak yang salah paham dengan istilah Belanda ya Tutsingsrecht nah padahal Tutsingsrecht itu ialah topik pembicaraan mengenai hak menguji ada pada siapa hak menguji itu mengapa ini jadi topik Tutsingsrecht karena di Belanda itu gak ada judicial review itu gak ada sampai sekarang constitutional review terhadap undang-undang di Belanda tidak ada jadi diantara negara yang kekecualian negara sipil law yang tidak punya MK dan tidak punya bukan hanya MK dia tidak punya dia tidak punya mekanisme judicial review itu Belanda itu pengecualian kalau di negara common law yang tidak punya itu adalah Inggris jadi Inggris sama Belanda itu sama karena di Belanda itu ya prinsipnya itu the way is on handbar ya undang-undang tidak dapat diganggu bugat termasuk oleh hakim hakim itu adalah menerapkan undang-undang bukan menilai undang-undang jadi hakim tidak boleh menilai undang-undang hakim hanya menerapkan undang-undang nah apa sebab sebabnya itu karena mereka ini punya sistem bicameral sama di Inggris bicameral bicameral dan ya di Belanda maupun di Inggris itu di erstekamer dan the house of lords siapa ketuanya ketuanya itu raja ketuanya itu ratu secara simbolik jadi secara simbolik ketua house of lord itu ratu Inggris maka ketika Amerika menyusun bicameral mereka bikin senat ketua senat itu juga dipimpin tapi karena ini sistem presiden dia tidak bisa presiden maka dia taruh wakil presiden jadi ketua senat jadi di Amerika itu ketua senat kecuali dalam perkara impeachment ketua senat itu dipimpin oleh wakil pres nah sekarang wakil pres Kamala Harris jadi ketua senat Amerika simbolik dia kalau sidang pembukaan sidang dia yang memimpin wakil pres nah kalau di Belanda itu di erstekamer itu dipimpin oleh Raja Inggris Raja Belanda maka kalau ada undang-undang disahkan oleh Parlemen oleh dua kamar itu sudah melibatkan Kepala Negara maka eksekutif legislatif itu membuat undang-undang masa lembaga ketiga bernama Mahkamah Agung akan membatalkan undang-undang buatan Raja itu tidak benar maka tidak sampai sekarang ini tidak ada yang menyetujui ide judicial review baik di Inggris maupun di Belanda jadi bak pembicaraan mengenai tutsing serah itu adalah begitu membicarakan siapa yang berwenang itu bukan nama kegiatan sampai di Indonesia seakan-akan nama kegiatan salah gitu loh sehingga menjadi kegiatan perkara perkara hak uji material apaan itu nah coba baca sekarang sudah MK dibentuk saya sudah berkali-kali sebut ya MK dibentuk pasal 24C mahkamah agung pasal 24 A lihat peristilah yang digunakan di ayat 1 baik untuk mahkamah agung maupun untuk mahkamah konstitusi istilah itu menguji menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang itu kewenangan mahkamah agung kalau MK menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar istilahnya menguji nah menguji itu ada dua macam formil dan material nah jadi pemahaman mengenai uji formil itu masih tipis banyak yang salah paham pengujian material banyak yang salah paham apalagi yang formil padahal pengujian formil jauh lebih penting dari uji material kalau uji material itu isu-isunya kadang-kadang KUHP zaman Belanda itu kan isu lama dan yang dirasakan ketidakadilan kasus demi kasus oleh orang satu orang rakyat dari satu desa jadi belum tentu isu nasional tapi kalau uji formil itu betul-betul ya fungsinya mahkamah konstitusi mengawal ya mengawal demokrasi ialah dia mengawal misalnya proses pembentukan undang-undang mengawal bagaimana kinerja demokrasi parlementar tarian di DPR gitu kan kayak misalnya undang-undang tanpa partisipasi publik tau-tau ketepalu itu apakah konstitusional apa tidak nah gitu jadi pengujian formil itu jauh lebih penting nah tapi karena ini masih sesuatu yang belum apa belum banyak yang mendalami maka para sarjana hukum para advokat pun belum tentu meyakinkan gitu loh cara mengujinya itu sehingga argumentnya itu tidak bisa diterima sehingga belum ada yang dikabulkan nah mudah-mudahan nanti kalau dari UII yang mengajukan bisa dikabulkan ini nah gitu apalagi definisi saya tentang uji formil itu tolong dicatat uji formil adalah pengujian peraturan peraturan perundang-undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang bukan mengenai materi jadi pengujian undang-undang pengujian peraturan di luar pengujian material itu saya namakan formil jadi apa saja menguji tentang apa saja di luar materi itu formil nah itu banyak sekali misalnya menguji format menguji bentuk dan format bentuk atau apa misalnya misalnya begini Anda mau mengeji satu pasal misalnya satu pasal pasal ini Anda yakini harusnya dituangkan dengan undang-undang tapi ini kok diaturnya di PP ini bagaimana ini nah secara formil ini PP ini kewenangannya Mahkam Agung lalu diajukan ke Mahkam Agung oleh Mahkam Agung dikatakan oh enggak ini bagus ini enggak berdentangan dengan undang-undang kata Mahkam Agung dan putusannya sudah final tapi ada orang yang melihat Masya Allah ini pasal harusnya dalam bentuk undang syarat-syarat untuk PP itu materinya begini tapi ini kan misalnya undang-undang jadi ini pasal yang diselundupkan dalam bentuk PP jadi kita menguji PP ya sebagai wet informil jadi undang-undang dalam pengertian dalam bentuk formalnya materialnya itu undang-undang tapi formalnya PP jadi kita bisa mempersoalkan PP juga asal sudah exhausted sudah diputus oleh Mahkam Agung nah ini belum pernah ada kasus kayak begini itu artinya bukan menguji materi menguji bentuk ada lagi yang kedua format bukan form tapi bentuk kalau yang pertama tadi misal-misal ada satu kebijakan baru Presiden mau ajukan ke DPR dihitung-hitung aduh ini pasti nggak disetuju oleh DPR begini aja diam-diam aja kita bikin PP aja bisa kejadian kayak begitu nah itu makanya yang tadi perlu diantisipasi nah yang kedua mengenai format coba ini contoh ya undang-undang zaman sekarang ini kalau zaman order baru kan judulnya Presiden Republik Indonesia dengan persetujuan DPR menetapkan undang-undang kan begitu bunyinya bunyinya begitu jadi kopsuratnya Presiden mengapa Presiden karena Presiden yang berwenang memegang kekuasaan membentuk undang-undang itu persis seperti rumusan pasal 5 ayat 1 yang lama pasal 5 ayat 1 yang lama sebelum reformasi itu kan bunyinya Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR nah kan begitu bunyinya itu berarti pemegang kekuasaan itu Presiden nah tapi sekarang kan sudah berubah pasal 5 ayat 1 bunyinya Presiden berhak mengajuk UU jadi dia tidak memegang lagi yang memegang itu pasal 20 ayat 1 Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang TT berarti pemegang kekuasaan membentuk undang-undang siapa? DPR nah kalau begitu Kopsuratnya harusnya ganti DPR dong kayak di Amerika kan Kongres gitu tapi sekarang sesudah reformasi sekarang ini apa coba Kopsurat undang-undang Kopsurannya masih Presiden cuman diganti aja Presiden Republik Indonesia dengan persetujuan bersama DPR menetapkan undang-undang tapi kan dia masih subjek ada yang mengatakan Presiden kan yang mengesahkan menurut undang-undang iya nah mengesahkan itu kenapa gak dengan selembar kertas Kopsuratnya tetap DPR tapi disahkan kayak di Amerika ada nama signing statement itu ada lembar satu lembar pengesahan undang-undang itu terpisah kenapa gak begitu kan yang memegang kekuasaan bukan Presiden lagi kenapa Kopsuratnya Presiden nah yang begini-begini ini kalau Anda uji di MK ini pengujian formil itu contohnya gitu loh pokoknya banyak sekali hal-hal yang bukan material yang adalah pengujian formil nah jadi silahkan nanti banyak-banyak apa namanya itu ber ber inovasi sehingga memperkembangkan kesadaran dan pengetahuan-pengetahuan baru tentang hukum tata negara dalam teori dan dalam praktek juga terima kasih banyak mudah-mudahan berguna nah lain kali boleh undang lagi ya apalagi dengan webinar begini kan gak perlu pakai tiket gak perlu pakai biaya jadi murah waktu juga bisa diatur terima kasih banyak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh baik terima kasih banyak Prof. Jumli atas pencerahan-pencerahan tadi banyak ide-ide baru yang mungkin belum sempat kita pikirkan sebelumnya dan ini menjadi tantangan bagi para penggaji hukum tata negara untuk apa namanya perluas pemikiran sehingga hukum tata negara lalu bisa menjadi berkembang sebagai sebuah ini bagaimana yang disampaikan oleh Prof. Jumli tadi kalau teman-teman ingin mendalami lebih jauh dari beberapa pemikiran-pemikiran dari Prof. Jumli ini beliau sudah menulis lebih dari 60 buku saya kira nanti itu bisa kita baca 70 jangan dikurang-kurangi 70 ya Prof mohon maaf Prof kemarin jelasannya saya baca baru 60 70 buku ini maaf itu direvisi dan itu semuanya saya kira merupakan buku-buku yang hampir belum pernah ditulis oleh para asli hukum tata negara di Indonesia sehingga banyak gagasan-gagasan yang sama sekali baru dan segar di dalamnya untuk menjadi asupan gizi kira-kira begitu bagi kita semua yang mengguluti hukum tata negara ini sekali lagi terima kasih Prof. Jumli dan sebenarnya ini masih banyak pertanyaan-pertanyaan dari peserta tetapi karena waktu yang membatasi mudah-mudahan kita bisa kembali bertemu di lain kesempatan dengan Prof. Jumli sehingga kita bisa ngobrol dan berdiskusi lebih banyak lagi tentang isu-isu KPN yang lain demikian dari saya selaku moderator yang apa namanya memimpin mengorganisir dari diskusi kita dari jam berapa tadi sekitar jam 10 sampai hari ini jika ada kekurangan saya mengucapkan permohon maaf yang sebesar-besarnya Wabilai Taufik Wali Dayak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam saya serahkan kembali kepada pembawa acara baik terima kasih yang disampaikan kepada Prof. Dr. Jimli dan juga terima kasih kepada Bapak Janda Gududun Keputus HMH baik para hadirin yang berbahagia demikianlah acara kuliah umum Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia pada hari ini kami mengucapkan terima kasih banyak kepada pembicara moderator Bapak Ibu dosen mahasiswa beserta para peserta atas kehadiran dan partisipasinya dalam acara kuliah umum pada hari ini saya selaku pembawa acara dan mewakili pamitia memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat salah dan kekurangan akhir kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Bapak Ibu dan para mahasiswa Pak Jimli terima kasih atas syariah ilmunya yang sangat bermanfaat mudah-mudahan bisa ketemu di lain kesempatan terima kasih mudah-mudahan sehat selalu insya Allah di masa-masa yang akan datang kita akan adakan kegiatan yang serupa atau mungkin lebih dengan narasumber yang saya kira tidak kita ragukan ke akhirnya terima kasih saya mengucapkan Pak Saifuddin sehat selalu terima kasih Prof Jimli semua Pak Hilal yang sudah membantu kelancaran antara ini semoga di end meeting terima kasih terima kasih terima kasih